Jadi jangan GR ya Mas Wadi, kalau tidak diberhentikan polantas saat melanggar ini. Ya betul, betul, betul. Jadi jangan GR ya Mas Wadi, kalau tidak diberhentikan polantas saat melanggar ini. Ya betul, betul, betul. KOR Lantas Polri berkomitmen teguh untuk mengembangkan Electronic Traffic Law Inforcement di seluruh Indonesia. Electronic Traffic Law Inforcement merupakan sistem penegakan hukum di bidang lalu lintas yang berbasis teknologi informasi dengan memanfaatkan perangkat elektronik berupa kamera CCTV yang dapat mendeteksi berbagai jenis pelanggaran lalu lintas. Keunggulan lainnya, ATLAY mampu menyajikan data kendaraan bermotor secara otomatis atau Automatic Number Plate Recognition sehingga ATLAY menjadi terobosan revolusioner dalam mentransformasi penegakan hukum bidang lalu lintas dari pola konvensional menuju elektronik. Dengan adanya ATLAY, mampu mereduksi interaksi langsung antara petugas dan pelanggar sehingga menjadi metode yang paling tepat di era new normal. Dalam pelaksanaannya, ATLAY mampu mendeteksi 10 pelanggaran lalu lintas di antaranya Pelanggaran apil atau traffic light Pelanggaran marka jalan Pelanggaran ganjil genap Tidak mengenakan sabuk keselamatan Menggunakan ponsel saat mengemudi Pelanggaran batas kecepatan Pelanggaran melawan arus Pelanggaran tidak menggunakan helm Pelanggaran pembatasan jenis kendaraan tertentu pada kawasan atau jalur tertentu Dan pelanggaran keabsahan STNK atau belum melakukan perpanjangan STNK Dalam ATLAY nasional, pelanggaran yang terjadi di suatu wilayah walau kendaraan berasal dari wilayah lain dapat dikoordinasikan kesatuan wilayah kendaraan tersebut terdaftar Sehingga pelanggaran lalu lintas wilayah dapat dideteksi dan terintegrasi dengan seluruh polda dan terpusat di korlantas polri Output dari sistem ini adalah data berupa foto dan video hasil analisa prediktif pelanggaran yang akurat Serta mengedepankan transparansi dalam pembuktiannya berupa surat konfirmasi yang akan dikirimkan kepada pelanggar Surat konfirmasi juga berisi barcode yang dapat dideteksi untuk melihat rekaman video pelanggaran Hanya ada dua tugas pelanggar Pertama mengisi surat konfirmasi pelanggaran Yang kedua, pelanggar akan menerima SMS berupa kode pembayaran untuk membayar denda Selain mendeteksi pelanggaran lalu lintas, sistem ATLAY juga dapat menjadi pendukung bukti kasus kecelakaan dan tindak kriminalitas di jalan raya Dengan menggunakan teknologi face recognition yang sudah ada di sistem ATLAY Seperti kasus tabrak lari yang terjadi di bundaran HI antara pesepeda dan pengemudi mobil pada Sabtu 13 Maret 2021 Pengemangan dari ATLAY ini menjawab Interaksi lagi di lapangan dan mana surat-surat pelanggaran, surat konfirmasi Juga akan dikirim ke alamat tertuga pelanggar Teknologi ini tentunya juga terintegrasi dengan fitur-fitur pengenalan wajah Fitur-fitur pengidentifikasian dari nomor kendaraan dan lain sebagainya Presisi dalam penindakan, cepat, akurat ya itu yang diharapkan dan juga tentunya dapat menghindari penyimpangan-penyimpangan Saya akan langsung tobat melepon di jalan per hari ini ya, takut dikirimin surat cinta nanti ya Bahaya kalau lagi bengong-bengong terima telepon tau-tau loh udah ada dua surat di rumah ya Jadi jangan GR ya Mas Wadi, kalau tidak diberhentikan polantas saat melanggar ini Ya betul-betul, jadi mulai hari ini saya akan mulai bertobat, tidak melepon lagi langsung beli hands-free Sepulang dari sini ya Aduh, dan ini menjadi kekhawatiran, ini bercanda aja yang menjadi kekhawatiran orang adalah Kalau dulu, kalau handphone kita ini dioprek oleh istri Sekarang kalau ada surat dari kepolisian pelanggaran lalu lintas, perhatikan juga siapa di semenangnya ya Tercapture itu semua, izin, mohon izin Terima kasih telah menonton